Hai semuanya, perkenalkan, namaku Amarham Bali. Aku masih duduk di bangku SMK, dan aku selalu menjual cemilan di kooperasi sekolahku. Cemilan itu bernama Enya Singkong. Enya Singkong ini adalah makanan tradisional yang berbahan dasar dari singkong, yang dibuat oleh aku dan ibuku. Meskipun dengan cara menjual melalui kooperasi sekolah, aku tetap berharap bahwa suatu saat aku juga bisa memiliki toko sendiri dan menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, serta dapat menjadikan makanan tradisional ini menjadi makanan yang terkenal di kalangan masyarakat. Namun, akhir-akhir ini, Enya Singkong buatanku sedang tidak baik-baik saja, sebab ada banyak sekali jenis ceminung yang juga tersedia di kooperasi sekolahku, dan makanan buatanku sepertinya kalah bersaing dengan makanan cepat saja yang lebih menarik. Pagi-pagi ini, Mark, kurang lambat. Memang kenapa? Ini, Fir, Enya Singkong nggak berkembang. Coba kasih saran, long, biar Enya Singkong itu bisa menari. Itu doang masalahnya. Coba. Oh ini mah mar kurang menarik jadi kamu kasih label ini kalau enggak kasih rasa lagi gitu biar lebih menarik biar lebih konsumen itu lebih ingin membeli produk ini mar ya coba Apakah harus seperti ini agar lebih menarik aku hanya berharap semoga usahaku kali ini tidak sia-sia banyak harapan yang harus aku wujudkan dari ini singgung ini salah satunya adalah sumber penghasilan jika kali ini aku gagal maka semuanya juga akan gagal termasuk menjadikan makanan tradisional ini menjadi makan yang terkenal aku harus tetap berusaha dan berdoa agar semua harapanku bisa terwujud perjuanganku akhirnya membuahkan hasil memang benar apa yang disarankan oleh firman dengan menambahkan varian rasa baru dan menambahkan label pada produk kini enyesing kongku telah banyak diminati serta dibeli oleh para siswa siswi di sekolaku dan aku senang akan hal itu firman firman makasih ya berkat firman ini singgung kamar dan di laris manis sekarang dimiliki para masyarakat usaha memang tidak pernah menyianati hasil perjuanganku selama ini tidak sia-sia dan aku berhasil mewujudkan impianku untuk membuat enyesing kong ini menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan juga di sekolah aku percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya melainkan untuk memuji seberapa sebesar perjuangan yang kita lakukan untuk mewujudkan impian itu selamat menikmati selamat menikmati